ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel komentar official selamat siang lho ya oke berada kali ini saya berada di delirnya yamaha yaitu di gudangnya yamaha melati seleman yogyakarta disini saya akan mereviewkan secara tipis-tipis irock abs warna hitam seperti ini lho ya ini adalah irock yang model tertinggi terkini saat ini ini sudah abs dan sudah connected juga nah apa-apa apa saja pokoknya nanti saya akan mereviewkan secara detailnya lho ya nah disini untuk harganya untuk irock abs ini di 32 jutaan saja sebenarnya teman-teman ingin mengcredit dp nya cuma di 3 jutaan aja lho ya bisa membawa pelang motor irock abs maupun warna hitam ataupun warna silver lho ya disini kebetulan warna silver itu ada disitu ini irock abs disini ready lho ya ready banyak irock yang standard juga banyak banget ini ada irock warna merah dan ada juga warna hitam seperti ini silver nah disini saya akan mereviewkan secara detail untuk tampilannya apa saja sih yang ada di irock abs ini kok banyak banget dicari teman-teman semua lho dan yang pertama untuk irock ini kuncinya sudah menggunakan kunci yang model gila seperti ini lho ya jadi sangat ok sekali seperti di opo yo opo klikkan kompor gas ini lho ya seperti ini dan ini ada full dan sheet lho ya metodenya sama aja kalau teman-teman semua sudah punya motor killer seperti ini pasti tahu gunanya seperti apa aja dan fungsinya apa aja lho ya dan untuk speedometer sudah menggunakan speedometer yang full digital seperti ini dan ada lukunya dari yang mahal yang mahal ini full digital seperti ini sangat mewah banget dan untuk warna alisnya ataupun warna sampingnya disini warna hitam glossy dan disini juga sudah dilengkapi tombol engine stop start sistemnya dan ada lampu daruratnya juga tentunya dan untuk starternya juga ada disini tentunya warna hitam biasa warna hitam drop dan juga semacam setangnya dan untuk pengirimannya disini warna silver lho ya dan untuk visornya disini untuk visornya warna hitam glossy seperti ini jadi mewah banget untuk hitam glossinya karena ini masih plastikan karena masih baru lho ya jadi belum bisa dibuka dan untuk motif bodinya kepalanya ini motifnya bodi kasar itu ada motif-motif binti-binti seperti ini dan untuk logo logo dari blue core nya juga ada motor ini sudah dilengkapi ataupun sudah di apa ya sudah dibekali dengan mesin yang blue core jadi sangat iris sekali dan disini kemewahannya lagi ada di kuncian dari belakangnya ketika teman-teman di tanjaan ataupun di temurunan itu ada penguncinya seperti ini lho ya nah disini caranya mengunci itu cuma ada kesini otomatis ini ban belakang itu tidak bergerak lho ya jadi ngunci seperti ini lho ya nah tuh ngunci jadi nggak bisa bergerak cara pembukaannya cuma tekan aja seperti tadi ditekan ini otomatis buka sendiri tidak ada di merekkan lain cuma ada di Yamaha saja lho ya nah seperti ini simpel banget kan nah untuk holder sebelah kiri disini aja lampu jarak jarak tekan kanan dan kiri dan laksonya juga ada disini dan disini juga kebetulan untuk Yamaha aero kbs warna hitam ini masih mengenalkan y-connect jadi masih masih bisa terhubung dengan smartphone teman-teman jadi itu kelebihannya juga dan untuk bagasinya disini ada casan HP nya juga casan smartphone kuncinya juga ada disini dan untuk lubang bensinnya itu seperti ini untuk tempat bensinnya jadi tidak perlu teman-teman turun dari dari motor kalau mengisi bahan bakar itu dan untuk tampilannya itu sangat oke sekali untuk Yamaha aerox yang si bersih ataupun aerox yang api seperti ini lho ya dengan dasi yang warna hitam drop dengan motif bintik-bintik seperti ini ada logo dari Yamaha nya juga dan untuk platnya juga ada disini ini menggunakan besi tebal lho ya tidak apal-apal dan untuk tulisan EVVA variable ini EVVA nya sangat oke sekali dan untuk klisnya juga sangat simpel banget aerox nya dan untuk lampunya juga sudah dilengkapi dengan lampu yang full LED seperti ini wow jadi terkesannya sangat oke sekali dan ada semacam apanya alis-alisnya itu alis variasi yang lho tapi ini bukan alis variasi melainkan ini bawaan LED nya dari motor aerox ini jadi terkesannya sangat mewah banget motor Yamaha aerox ABS warna hitam seperti ini disini lagunya dari ABS car membedakannya itu warnanya sama ada tulisan ABS nya seperti ini ini pengennya sudah ABS semuanya band depan belakang sudah menggunakan band tubeless ukurannya yang depannya 110x80 ring 14 warna gold seperti ini merknya IRC depan belakang sudah tubeless semuanya dan menggunakan kaliper yang model 1 piston dan untuk lampu daruratnya ini masih menggunakan lampunya model boklam lho ya masih masih standar belum menggunakan LED mungkin kelemahannya itu dari Yamaha karena karena tidak silo nanti terus untuk pipa joknya juga sangat lebar banget jadi otomatis kalau semua teman-teman membonceng ataupun bergendara itu tidak panas pantatnya karena sesuai dengan presisi dengan dan lokasi ataupun saat bergendara lho ya dan untuk lampunya sudah menggunakan lampu yang full LED semuanya yang belakang dan yang yang sen kanan kiri ataupun lampu turutnya masih menggunakan boklam biasa dan disini kemewaan lagi untuk aerox ABS itu selain pengirimannya ABS terus masih konek dengan smartphone di sini juga sok belakangnya sudah menggunakan sok yang model tabung seperti ini lho ya jadi terkesannya sangat mewah sekali dan untuk warna peleknya juga sudah warna gold jadi berbeda dari motor yang standarnya seperti itu jadi untuk yang aerox yang standar itu masih menggunakan tabung sok yang biasa tapi untuk yang aerox ABS itu sudah menggunakan tabung seperti ini lho ya jadi kelihatan mewah dengan ukuran ben belakang 140x70 ring 14 menggunakan bantuan semuanya depan belakang merknya IRC lho ya warna gold seperti ini dengan CC di 155 CC tentunya dan untuk bodynya motif aeroxnya disini untuk emblemnya itu sangat simpel banget untuk aeroxnya emblemnya sangat simpel dan mewah tentunya berbeda dengan motor aerox yang standar itu rame banget seperti itu lho ya nah contohnya seperti itu tetapi untuk yang aerox yang model ABS ini ini lebih simpel dan lebih sporty banget VVA 155 CC model aerox aerox ABS seperti ini dengan harga di 32 juta sudah mendapatkan motor yang semewah ini tentunya sangat oke sekalian lho ya mungkin hanya itu aja lho review kali ini karena ini ini kecualiannya panas banget untuk daerah di mewah Jakarta sampai tembus 36 berat aja boleh untuk beberapa hari ini sangat tuh sangat lelah banget karena panas banget udah dari sini banyak banget enak enak hitam enak ABS itu masih ready banget aerox standar warna merah warna hitam itu banyak lho ya dan emaking juga warna terbaru di sini juga ada sampingnya aerox yang standar di sini ini untuk kita making harganya di 25 juta 800 ribu rupiah untuk KOTR DIY kalau untuk KOTR jateng itu kisaran di 26 jutaan udah tidak jauh seperti itu dan untuk enak enak yang standar seperti ini ini enak connected harganya di 32 jutaan saja nah seperti ini ini bukan enak connected melainkan enak yang stps yang terbaru tidak konek lagi lho ya terus disini juga ada ready Grand Villa Nuneo yang model hybrid jadi belum connected juga jadi yang terbaru disini parian terbaru harganya di 27 jutaan 450-an di sini lho ya ini untuk aerox yang standar di 27 500 terus untuk aerox disini aerox connectednya masih ada disini lho ya aerox ABS ada masian dan disitu juga masih ada Grand Pilano Pajio disini stoknya babis lho ya untuk Yamaha tentunya untuk stoknya mulai habis karena ya pertama mungkin untuk penjualan dari Yamaha semakin semakin hari semakin meningkat semakin semakin apa ya ini banyak banget nih mobil-mobil yang mengambil dari gudang untuk dikirimkan ke konsumen yang baik dari inden maupun dikirim langsung disini ada penampakan Yamaha Grand Villano look seperti ini lho ya penampakannya sangat mewah banget untuk tampilannya warna biru top seperti ini mungkin hanya itu aja lho ya teman-teman yang mau direviewkan warna apa bisa berkomentar di bewah nanti saya akan revieukan motor apa aja lho ya oke mungkin hanya itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih